Nah, untuk pengukuran kembali, berarti kan kasusnya itu adalah misalkan kita punya anak perusahaan dari perspektif perusahaan di Indonesia yang memiliki anak perusahaan di Singapura. Jadi, misalkan anak perusahaan kita di Singapura, jadi walaupun dia lokasinya di Singapura menggunakan Indonesian rupiah. Tapi pada saat bikin laporan keuangan, itu ke Singapura dolar. Pada saat buat laporan keuangan, itu menggunakan Singapura dolar. Maka nanti yang kita lakukan adalah melakukan remeasurement atau pengukuran kembali. Jadi, awalnya dia memang sehari-hari sudah pakai rupiah. Terus bikin laporan keuangan pakai Singapura dolar, kita balikin lagi ke Indonesian rupiah. Nah, kita pakai contoh yang komprehensif mungkin yang dari kuis saja. Contoh yang komprehensif kita ambil dari yang soal kuis. Nah, sekarang bagaimana kalau dia remeasurement? Kalau tadi yang kuis itu kan dia pakai translasi. Nah, sekarang remeasurement. Jadi, sama di sini. PIA, PAU's firm acquired 100% to outstanding stock. 1 Januari 2016, dengan harga 112, tadi sama ya. Berarti equity of S pada saat akusisi 112. Nah, sekarang sehari-harinya itu si perusahaan, anak perusahaan yang ada di New Zealand itu sudah menggunakan US dolar. Tapi pada saat bikin laporan keuangan, mereka pakai New Zealand. Maka harus dibalikin lagi ke US dolar. Nah, di sini berarti nanti akan kita hitung ya rate-ratenya. Dan kita cari pakai rate berapa. Kalau dia remeasurement. Berarti kita balikin lagi ke US dolar. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Di sini kita harus lihat keterangannya. Prepaid expense atau supplies sebesar Rp18.000 itu were on hand when P acquired too. Jadi, prepaid expense yang ada di sini, itu sudah ada. Prepaid expense Rp18.000, itu sudah ada pada saat P mengakusisi S. Nah, di sini sisanya tinggal berapa nih? Tinggal 10 ya. Berarti Rp8.000, berarti sudah kepakai lah. Other operating expense include 8.000 of the supplies that were used. The remaining 10.000 of supplies is on the year-end. Oke, berarti di sini prepaid-nya ini kita nggak pakai 0,65 berarti ya. Karena dia memang udah ada pada saat akusisi gitu ya. Berarti dia pakai 0,7. Nah, ini yang beda nanti ya. I like ya, yang beda ya. 0,7 berarti ya kan. Rate awal 0,7. Nah, berarti kan tadi awalnya Rp18.000 hingga Rp10.000 berarti Rp8.000.000 itu akan jadi beban gitu ya di tahun berjalan. Nah, berarti dari operating expense kita, ya. Operating expense di sini ada berapa? Nah, ini ada other operating expense ya. Karena di sini nggak ada spesifik yang prepaid ya. Nah, di sini masuk other operating expense. Berarti dari Rp28.000 ini, Rp8.000.000-nya itu adalah berasal dari prepaid. Berarti dari yang ini nanti kita pisahin nih. Berarti ada yang dari prepaid ya. Berarti ini kita nggak pakai karet tunggal ini. Jadi berarti berapa di sini? Other operating-nya berarti kalau yang Rp20.000.000. Kali rata-rata ya. Kali 0,67 ya. Sementara ditambah yang Rp8.000.000 berarti kari rate awal ya. Kari dengan 0,7. Tadi ini ya, kita dapat. Rreenya, sorry. Oh, saya tiga, empat. Oh, gede banget ya. Ini Rp20.000. 20.000. Oh, kali 0,67. 0,4. 19 ribu jadinya Sebenarnya kalau 19 ribu Rata-ratanya berangkat 19 dibagi 0,68 Lalu berikutnya 120 ribu cost of sale Terdiri dari 50 ribu Inventory on hand Lalu 100 ribu purchase Berarti kan untuk cari COGS Jadi cost of sale-nya Di sini kan ada 120 Itu terdiri dari inventory awal 1 Januari Terus ditambah pembelian Dikurangi persediaan akhir Persediaan akhir itu diperoleh Spesifik rate-nya adalah 0,66 Berarti untuk COGS Berarti inventory Inventory beginning Ini dalam New Zealand Rate US dollar Dalam New Zealand inventory beginningnya berapa? Inventory beginning ada 50 ribu Berarti ini pakai 0,7 ya Rate awal US dollar-nya 50 ribu Lalu ditambah dengan purchase Purchase itu kan dalam satu tahun itu banyak sekali ya 50 ribu Purchase-nya berapa? Itu Purchase-nya 100 ribu ya Maka kalau purchase pakai rata-rata ya 0, Rata-rata berarti 0,67 Berarti di sini Dapat total purchase Nah di sini kita akan jumlakan Total inventory kita berarti ya Total inventory ini semua Kurangi dengan inventory ending Inventory ending Inventory ending itu senilai 30 ribu Gimana diperoleh ketika rate-nya 0,66 0,66 Inventory ending 30 ribu Maka di sini 30 ribu Kali 0,66 Maka kita akan dapat COGS 150 Dikurang 30 Sama 102 Kurang 19 Berarti 82 200 Maka di sini Kita akan pakai COGS-nya itu adalah nilainya segini COGS nilainya berarti 822 Berarti di sini Kalau gitu rate-nya berapa nih Kalau 82 200 Berarti 82 200 dibagi 120 ya Oke Rate 0,69 Nah ini dari sisi COGS Lalu berikutnya Equipment Equipment 60 ribu Consist of 50 ribu Included in the business combination Jadi kita lihat di sini Equipment ada 60 ya 60 ribu itu Terdiri dari 50 ribu Yang ada pada saat akusisi Dan 10 ribu adalah pembelian Ketika rate-nya adalah 0,68 Oke Nah di sini berarti kita bisa pisahkan ya Untuk Equipment Kita pisahkan untuk equipment Berarti ada yang dibeli Berarti di sini 50 ribu itu sudah ada dari awal ya Berarti 50 ribu Dikali 0,7 Ditambah 10 ribu Dikali Pembeliannya pada saat berapa nih Pada saat Exchange-nya 0,68 Yang barunya ya Dikali 0,68 Oke Maka di sini Dapat 41 800 ya Maka di sini rate-nya 41,800 Dibagi 60 Dia pakai 0,7 ya 0,7 0,697 sebenarnya ya Nggak bulat 0,7 Oke Nah itu untuk equipment Maka nanti depreciation juga akan menyesuaikan Depreciation rate-nya adalah 20% Is applicable to all equipment Berarti di sini Depre kita 20 ribu itu 12 Berarti 20% kali Equipment awal berapa Berarti depreciation expand Berarti kan Equipment awal 50 50 x 20 Saya 10 ribu Oke Berarti Di sini 10 ribunya itu Dari equipment awal ya Dikali 0,7 Untuk equipment awal Tambah 2 ribu Kali Ya Equipment baru Equipment baru itu berarti pakai Rate 0,68 0,68 Berarti Untuk depre Ada 8,360 Maka rate-nya rata-rata 8,360 Dibagi 12 0,7 0,697 Sama ya Dengan yang ini Lalu berikutnya Dividend sama ya Untuk cash AR Inventory Nah tadi inventory juga ya Inventory akhir Itu kan berarti Ini inventory yang Di laporan Keuangan kan berarti nanti Di trial balance Inventory akhir ya Inventory akhir itu dibeli Pada saat rate-nya berapa terakhir 0,66 Berarti di sini kita ganti 0,66 Ini akan berubah Nah di sini Berikutnya Apalagi di sini Equipment udah Exchange rate juga udah ya Nah di sini juga ada accumulated 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 depre Berarti kan tambahannya itu kan 12 ribu ya tahun ini Berarti 12 ribu itu kan Berarti awalnya ada 10 ribu ya Berarti Bawaan akumulated dari Equipment yang lama 10 ribu Berarti udah langsung aja di sini Berarti 10 ribu Kali 0,7 Ini kan pakai rate awal Ditambah depre yang tahun ini berapa Ditambah Depre yang tahun ini kan 8360 ya Tambah 8360 Oke Berarti 15 360 Berarti di sini rate-nya Ini dibagi 0,698 Berarti 10 ribu Kali 0,7 Ditambah Ini ya Akumulated itu kan berarti 10 ribu Ditambah yang depre tahun ini Kan 12 Lalu untuk yang lain AP Gak ada masalah Ini pakai rate akhir Capital stock Rate awal RE Sales Ada lagi yang lain Exchange rate Untuk akumulated Benar ya Di sini berarti 10 ribu Betul ya Kali 0,7 Ditambah 12 Ditambah 10 ribu Tambah 12 Jadi tambah 8360 Ini berarti dari 10 kali 0,7 Tambah 2 ribu Kali 0,68 Betul ya Ada operating 19 20 ribu Kali 0,67 8 ribu Kali yang Prepaid Oke benar 0,7 Dividend Gak ada masalah Oke berarti di sini Nah ini bukan OCI ya 3.700 itu Berarti di sini Untuk yang Remesurement Berarti nanti Total keseluruhannya Bentar Sepertinya ada yang Belum Saya bandingin dulu ya 97 50 39 19 800 Ada yang Tutup lagi Sakutnya Rwipernah Tutup S97 50 39 9 500 Oke Oh iya ini LN belum ya Dia bilang di sini Nah semua Kita anggap ya LN di sini Kita punya LN ya Kita anggap LN itu OPLIN asset Itu kita anggap ya Nah ini kita anggap Udah ada pada saat Perolehan awal Berarti di sini LN Kita pakai 0,7 ya Berarti ini Asumsikan Exist Udah exist ya Jadi 1 Januari 2016 Maka 1450 itu bukan OC ya Berarti loss Loss on remesurement Loss on remesurement Itu sebesar 1450 Oke Nah Jadi itu kalau remesurement Seperti itu ya Jadi kalau kita jurnal Jurnal IP Maka nanti Ini ya udah Udah di remesure Udah diukur kembali Berarti ini udah siap Untuk dilakukan Konsolidasi ya Dengan induknya Nah Jurnal Jurnal di pay Berarti 1 Januari 2016 2016 ya berarti investment 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 in S Pada cash ya Investment in S Pada cash Sebesar 112 12.000 Terus berikutnya Net income dari S berapa Net income Income of S Kita kan pakai equity method ya Jurnal di pay Using equity method Using equity method Net income of S Itu kan Jadi dari sales Dari sales Dari sales Kurangi COGS Kurangi Depree Kurangi Other 24440 Maka disini dia akan Akui ya Investment S Pada income From S Lalu terkait dengan Dividend Yang dia terima Maka itu akan mengurangi ya Cash Pada investment In S Nah itu sebesar Dividend yang dia Dapatkan ya 13.200 13.200 Cash Pada investment In S Oke Lalu apalagi nih Untuk equity method Ya Jurnal di pay Using equity method Nah ini aja ya Yaudah ya Nah Gitu Nah sekarang Kalau saya kasih Misalnya What if ya What if condition What if ya Misalnya 1 Januari 2016 Acquisition Costnya Misalkan Bukan 112 Misalkan Acquisition Costnya Kita ganti ya Jadi 115 Berarti Equity of S nya Tadi Itu 112 Maka disini ada Goodwill ya Oke disini ada Goodwill 115 Kurang 112 Ada goodwill Senilai 3.000 Ya Ada goodwill Senilai 3.000 Nah goodwill Nah goodwill ini Nah goodwill ini Nanti gimana nih Untuk pengukurannya Kalau misalkan 1 Januari 2016 Acquisition costnya Bukan 112 Tapi kita ganti Menjadi 115 Acquisition costnya 115 Equity of S nya 112 Maka disini ada Goodwill Senilai 3.000 Nah nanti di laporan Keuangan Laporan keuangan Nanti di Apa Di konsol Ini bukan Transformation Remeasurement Remeasurement Workship Nah nanti Akan ada nilai Goodwill Goodwill ini kan Masih dalam US dollar Jadi nanti Goodwill Ya Goodwill nya itu Nanti kan nanti Oh ya sorry Kalau goodwill itu kan Tidak diamortisasi sekarang Berarti gak ada masalah ya Berarti nanti goodwill Akhir tahun Ya Goodwill Di 31 Desember Nantinya ya Goodwill Per 31 Desember 2016 Nanti akan kita sesuaikan Berarti Ya Goodwill Itu kan 3.000 Kalau Ini kan dalam US Kalau dalam New Zealand Ya Itu nanti Ya Rate nya kan 0,7 di awal Berarti kalau dalam New Zealand Ya Itu nanti Goodwill nya Rate nya Berarti 3.000 I bagi 0,7 4286 Ini goodwill Di awal Pada saat Aku sisi Nanti goodwill Di akhir Ya Di 31 Desember Nanti kita Sesuaikan lagi Ya Jadi nanti Goodwill Ini kan Dalam New Zealand 4286 Jadi nanti ada Akan ada Goodwill ya Di akhir tahun Itu senilai 3.000 Sesuai dengan Rate awalnya Jadi ini Nggak perlu kita Nggak perlu kita Apa Ratekan Dalam New Zealand Karena Di awal memang Udah 3.000 Jadi nanti Akan ada Goodwill Senilai 3.000 Ya Di laporan Keuangan Konsolidasi Ok